Tekno dikenal sebagai salah satu merek HP yang menawarkan produk-produk dengan spesifikasi mumpuni dengan harga yang masih terjangkau. Saat ini, Tekno dikenal sebagai brand HP yang konsisten mengeluarkan produk HP yang memiliki spesifikasi mumpuni. Meski spesifikasinya cukup apik, tapi harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Dengan harga Rp 2 jutaan, kamu sudah bisa membawa pulang sebuah HP yang memiliki spesifikasi mumpuni untuk bermain game. Nah, berikut adalah daftar HP Tekno harga Rp 2 jutaan yang bisa kamu jadikan sebagai referensi ketika hendak membeli HP baru. Tekno POVA 4 Pro ini membawa spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam hal performa, sehingga akan cocok untuk digunakan bermain game, bahkan game berat sekalipun. Mulai dari chipsetnya yang telah menggunakan chipset Mediatek Helio G99 yang memiliki performa tangguh dengan fabrikasi 6nm. Chipset ini menjadi lebih cepat karena dibangun oleh 8 inti CPU menggunakan teknologi Hyper Engine 2.0 dan didukung oleh pengolah grafis GPU Mali-G57. Tekno POVA 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset Mediatek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan Extended 5GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, Tekno POVA 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur Super Charge 18W. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor hard gyroscope dan Z-axis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya. Tekno Spark 10 Pro NFC Tekno Spark 10 Pro NFC menjadi salah satu tekno yang cocok untuk anak muda atau generasi Z. HP ini tidak hanya memiliki spesifikasi oke di kelas harganya, tetapi tampilan desainnya juga sangat modern. Spark 10 Pro NFC ini menjadi HP pertama di seri Spark yang menggunakan material kaca di bodi belakang. Hal ini membuatnya terlihat mengkilap, cocok dengan tampilan modul kameranya yang mewah. Soal harga, Tekno Spark 10 Pro NFC ini cukup terjangkau. HP yang rilis pada Maret 2023 ini dijual dengan harga mulai dari 2 jutaan saja. Meski begitu, Tekno Spark 10 Pro NFC ini sudah dibekali chipset Mediatek Helio G88. Chipset ini memiliki performa gaming yang cukup oke di kelasnya. Tekno POVA 5 dirilis berbarengan dengan POVA 5 Pro 5G dan POVA Neo 3, yakni pada 1 Agustus 2023 di Indonesia. Ia merupakan ponsel gaming penerus dari Tekno POVA 4 yang dirilis pada Desember 2023. Hadir di rentang harga 2 jutaan, HP ini cocok dimiliki gamer pemula yang ingin rasakan performa unggul tanpa keluar biaya banyak. Hal menarik pada HP ini terasa pada ketahanan baterai luar biasa dengan kapasitas jumbo 6000 mAh, ponsel bisa bertahan hingga 3 hari penggunaan setelah 1 kali siklus charging. Tekno POVA 5 juga alami sejumlah peningkatan kecil dari pendahulunya, seperti fast charging 45 Watt yang lebih ngebut, serta laju penyegaran 120 Hz. Dirilis pada 1 Agustus 2023, Tekno POVA 5 Pro menawarkan fitur gaming lengkap di harga kurang dari 3 juta rupiah. Ponsel ini menyuguhkan salah satu price to performance baik di kelasnya, hadirkan SoC Mediatek 5G kelas mid-range dengan skor AnTuTu V9 sebesar 400 ribuan. Kehadiran Giro Hardware menjadi salah satu senjata utamanya agar layak jadi sarana gaming profesional. Sebab, fitur ini dapat berikan responsivitas tinggi saat pemain membidikan cross share ke arah musuh. Pada Maret 2022, Realme Narzo 50A Prim resmi rilis di Indonesia. Ponsel ini menjadi salah satu ponsel dengan target pasar untuk pengguna yang gemar bermain game. Untuk mendukung hal tersebut, Realme Narzo 50A Prim ditenagai oleh chip Unisoc T612 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB atau 128GB yang masih bisa diperluas menggunakan microSD hingga 1TB. Kapasitas baterai yang dimiliki ponsel ini juga besar mencapai 5000 mAh dengan dukungan fitur flash charging 18W. Sementara itu, bodi dari Realme Narzo 50A Prim sangat tipis dengan ketebalan 8,1 mm. Layar yang digunakan berjenis IPS LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD dan memiliki refresh rate mencapai 120Hz. Kalau butuh HP gaming dengan harga terjangkau dan sudah memiliki NFC, Infinix Hot 12 Pro sudah pasti jadi pilihan yang tepat. Dengan harga 2 jutaan saja, Anda bisa leluasa gunakan NFC untuk mengecek saldo e-money kapanpun Anda mau. Tidak lagi gunakan chipset Mediatek, Hot 12 Pro kini diotaki dengan Unisoc Tiger T616. Tidak perlu diragukan kinerjanya, Unisoc T616 dibekali dengan mikro arsitektur Cortex A7X untuk hasilkan frame rate yang playable saat bermain game berat. Performa HP juga didukung oleh RAM berkapasitas 8GB yang terbilang sangat tinggi untuk sekelas HP 2 jutaan. Kalau membutuhkan HP dengan NFC di harga terjangkau, salah satu pilihan terbaiknya jatuh pada Infinix Note 2023. Tampaknya kali ini Infinix ingin curi start duluan dengan merilis varian 2023 di tahun 2022. Dan menurut kami, keputusan ini termasuk langkah yang tepat. Pasalnya, ponsel yang dirilis pada akhir tahun 2022 tersebut memiliki spesifikasi yang begitu menggiurkan, terutama untuk pengguna yang hobi berat main game. Dengan menggunakan chipset Helio G99 sebagai sumber kekuatannya, Infinix Note 12 2023 dijamin jadi salah satu kandidat terbaik untuk dipilih sebelum memasuki tahun baru. Kenyamanan dalam penggunaan sebuah HP menjadi hal penting yang harus dimiliki. Hal tersebut terjawab dengan dengan kehadiran Poco C40 yang menawarkan kapasitas baterai sangat besar dengan menawarkan baterai sebesar 6000 mAh yang akan awet seharian penuh. HP dengan kapasitas baterai yang besar sangat dibutuhkan akhir-akhir ini agar bisa menunjang setiap aktivitas yang semakin banyak setiap harinya. Dengan baterai super besar yang dimiliki oleh Poco C40 ini diklaim mampu bertahan hingga 32 jam pada aktivitas panggilan telepon, 86 jam untuk mendengarkan musik, 20 jam pemutaran video playback, dan 17 jam navigasi. HP Infinix Note 30 sudah punya IP rating. Walau masih IP 53, setidaknya penambahan IP rating ini patut diapresiasi. Terlebih, untuk sebuah HP di kelas harganya, jika sebuah ponsel sudah mengantongi sertifikasi IP 53, artinya perangkat tersebut punya ketahanan terhadap cipratan air dan juga paparan debu. Hanya saja, bukan berarti HP-nya jadi aman buat dibawa berenang. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20S akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 regular, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Helio G96 meraih skor Antutu versi 9 sebesar 323 ribuan. Dengan SOC yang lebih gahar, Infinix Hot 20S pun kini dapat lebih lancar memainkan Genshin Impact pada pengaturan Lowest. Infinix Hot 20S juga merupakan satu dari segelintir HP 2 jutaan yang sudah tawarkan RAM 8GB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!